Intro Diduga pemicu kecelakaan di pelintasan kereta api tak berpalang pintu Di desa Gumirih, kecamatan Singojuru, Banyuwangi, akibat rambu-rambu dan sirine kereta api tak berfungsi Akibatnya, kecelakaan yang melibatkan truk muat gas LPG 3 kg tersebut, dua mengalami luka berat dan kenaik truk dinyatakan tewas di tempat Kecelakaan kereta api terjadi di pelintasan tak berpalang pintu di dusun Tegal Mojo, desa Gumirih, kecamatan Singojuru pada Jumat sore Sebuah truk bermuatan gas LPG 3 kg mengalami rusak berat setelah dihantam kereta api mutiara timur jurusan Surabaya, Banyuwangi Kerusakan terparah terjadi pada bak truk hingga membuat muatan tabung gas LPG berhamburan mencapai jarak 30 meter Menurut AKP Sumono, selaku kapal Seksingonjuru menjelaskan, kronologi kecelakaan truk bermuatan tabung gas LPG 3 kg di tabrak kereta api ini terjadi Berawal dari truk melaju dari arah timur Kereta api yang akan melintas terdengar mengunyikan suara bel, namun truk tersebut masih saja melintas hingga akhirnya dihantam di bagian bahan belakangnya AKP Sumono menambahkan akibatnya super truk bernama Krishna Prasetyo dan Aditya Aris Prayogi Penumpang super truk mengalami luka berat dan dilarikan ke puskesmas Singojuru guna mendapatkan pertolongan medis Sedangkan kenek truk bernama Mustakim warga Singoturunan, Banyuwangi meninggal di tempat akibat kepalanya pecah Sementara itu, menurut nanang warga sekitar Palang Pintu, sejak sebelum bulan puasa, rambu-ramu pertanda kereta akan melintas sudah tidak berfungsi dengan normal Sementara itu, kereta api Mutiara Timur tak bisa melanjutkan perjalanannya Wantaran mengalami rusak parah di bagian lokomotif kereta Penumpang pun terlihat turun dari kereta untuk menunggu lokomotif kiriman dari stasiun Banyuwangi baru Sedangkan polisi terlihat mengatur arus lalu lintas di Palang Pintu, perlintasan kereta api Guna menghindari kemacetan akibat penggunaan jalan maupun warga yang ingin melihat secara langsung kecelakaan tersebut Tim meliputan Banyuwangi TV melaporkan